Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kurang semangat nih, saya ulangi sekali lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi Saya akan menyampaikan pidato yang berjudul pentingnya sholat Nabi Muhammad SAW bersabda Sholat adalah tiang agama Jadi menegakkan sholat, dia berarti sudah menegakkan agama Islam Sedangkan yang tidak menegakkannya berarti dia telah meruntuhkan agama Islam Hadirin yang dimuliakan Allah Saya ada pertanyaan nih buat Dewan Juri Dewan Juri pastinya setiap hari sholat Kalau boleh saya tanya, sholat zur berapa kali? Sholat asar dan sholat maghrib berapa kali? Ya, betul-betul-betul Saya ada tips nih untuk menghafal raka'at sholat Sebelum kita nyanyi, kita nyanyi cicat-cicat di dinding dulu Satu, dua, tiga Cicat-cicat di dinding, diam-diam merayap Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap Sekarang kita ganti dengan Empat, 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 empat roka'at Empat, tiga roka'at Itulah jumlah sholat Dalam sehari dan semalam Baiklah Sekian Pidato saya hari ini Jadi kita bisa mengambil Hikmahnya Dari kultum ini adalah hikmahnya Jangan lupa sholat Sholat adalah tiang agama Makan keripik di tepi sawah Keripiknya jangan sampai jatuh Taufik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh